Pendekar Blon cari jodoh jelit 35 darah, tangis. Saat itu General Cho sedang menyapu pedang Gauhiong atau tiba dua motian ingentakan ruyungnya. Ruyung itu terdiri dari sembilan ruas, dapat bergerak dan bergeliatan seperti ular, dapat pula menjulur surut. General Cho terkejut ketika tak sempat menangkis. Ia meramkan matu dan mengeluh, ah, mengapa aku harus mati di tangan seorang pengkhianat. Terdengar dering togam beradu dan karena General Cho merasa kepalanya tak menderita apa dua, dia pun membuka mata. Perkhianat, jangan main bunuh tiba dua terdengar suara orang berseru dan pada lain saat sesosok tubuh melayang tiba. Motian ing terkejut sekali ketika ruyung terbentur sebuah batu kecil dan tersiak ke samping sehingga tak menemui sasorannya. Ia makin terkejut ketika mendengar suara orang memaki dan sebelum sempat berpaling, dihadapannya telah muncul seorang pemuda yang dandanannya nyentrik. Seperti pendekar kesiangan, pakai dua buah tanduk rambut. Siapa engkau bentaknya? Utusan Giamlo, Raja Akhirat, untuk mencabut nyawamu sahut orang yang tak lain adalah Huruhara. Rupanya dia tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ketika Jenderal Cho terancam bahaya, dengan sebat Huruhara menjemput batu dan dilontarkan menghantam ruyung Motian ing. Sementara Gohiong juga berhenti karena kaget. Dia belum merasakan betapa kuat batu yang dilontarkan Huruhara tadi. Melihat Huruhara hendak mencabut nyawamu Tian ing, tanpa berkata batu atau bu, Gohiong terus menyerang Huruhara. Huruhara loncat menghindar ke sisi Jenderal Cho dan merebut pedang Jenderal itu, silakan Jenderal beristirahat. Biarlah aku yang membereskan mereka. Entah bagaimana Jenderal Cho percaya saja dan membiarkan pedangnya diambil Huruhara, kemudian dan menyingkir ke samping. Wah! Tiba dua terdengar suara orang menjerit tertahan dan rubuh ke iantai. Ternyata dia adalah Motian ing. Motian ing tak mau melepaskan Jenderal Cho. Melihat Jenderal itu sudah tak memakal senjata dan menyingkir ke samping, Motian ing terus loncat memburu dan menghantamkan ruyungnya. Tetapi saat itu punggung tertusuk ujung pedang. Dia menjerit dan rubuh. Memang Huruhara tak pernah lengah. Walaupun sedang menghadapi serangan Gohiong namun ia tahu kalau Motian ing hendak mencelakai Jenderal Cho. Sebelum ruyung sempat mengayun ke bawah, Huruhara sudah menusukan ujung pedangnya ke punggung orang itu. Tusukan yang cepatnya bukan alang kepalang itu tak memberi kesempatan pada Motian ing untuk menghindar lagi. Melihat rekannya rubuh, Gohiong marah. Dia loncat menerjang Huruhara, tring titik kembali Huruhara membabatkan pedang panjangnya. Ketika saling berbentur, Gohiong mencelak dua langkah ke belakang, pedangnya pun rompal. Bukan main kejut Gohiong menyaksikan kesaktian pendekar nyentrik itu. Dia segera mengeluarkan ilmu pedang perguruan Tiam Jongpe tetapi dia tak mampu maju mendekat karena terpalang oleh batang pedang Huruhara yang panjang. Malah beberapa saat kemudian ia menjerit karena tangannya terpapas sehingga pedangnya jatuh. Duk sekali memutar balik pedang Huruhara menggempur kepala Gohiong yang terus terjungkal ke tanah. Kedua kasu itu pingsan. Ciyangkun, inilah pedang Ciyangkun, kata Huruhara mengembalikan pedang Jenderal Cho. Rupanya Jenderal itu terkesan sekali atas kelihayan Huruhara. Dia mempersilahkan Huruhara duduk. Siapakah namamu, anak muda tanyanya? Huruhara memperkenalkan diri dan tugas yang dilakukan. Oh, engkau diutus Suta Ijin. Suta Ijin tak memberi titah apa dua kecuali suruh hamba menyelidiki Ciyangkun. Oh, apa saja yang akan diselidiki? Tentang tindakan Ciyangkun hendak membawa pasukan ke kota raja itu. Apakah sebesarnya maksud Ciyangkun langsung huruhara menerangkan tugasnya? Ya, jawab Jenderal Cho, aku memang mempunyai rencana hendak membawa pasukan ke kota raja guna melakukan pembersihan kepada Menteri Dua Dorna terutama Taihak Suma Suing. Aku telah mendengar semua pembicaraan Ciyangkun dengan kedua orang itu tadi. Lalu bagaimana kesanmu? Apakah Ciyangkun tetap hendak melanjutkan keputusan Ciyangkun itu? Ya, mengapa? Tidakkah hal itu akan melemahkan kekuatan kita sendiri? Kalau engkau sakit, kata Jenderal Cho, apakah engkau tidak minum obat? Ya, minum. Nah, kalau minum obat, tentu pahit rasanya. Bahkan kadang ada obat yang membuat kita merasa sakit sekali, karena terjadi pertempuran antara obat dengan penyakit dalam tubuh kita. Tetapi setelah penyakit itu dibasmi oleh obat, barulah tubuh kita sehat. Begitulah seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kerajaan Beng kalah dan selalu mengalami kekalahan dalam setiap pertempuran dengan pasukan Ciyang. Lalu apa sebabnya? Apa kita kalah kuat? Kerajaan Beng sudah berdiri beratus tahun, tentulah pasukannya sudah cukup teratur dan kuat. Rasanya tentu takkan kalah melawan pasukan Ciyang. Benar, sahut Jenderal Cho, padahal suku Boan itu merupakan suku kecil dan terbelakang dari suku Han. Tetapi nyatanya mereka dapat mengalahkan dan mengusir Raja Bang kita dari kota Raja, tidakkah hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak sehat dalam tubuh pemerintahan kita? Nah, aku mau mengobati penyakit itu. Aku tahu sumber penyakitnya adalah terletak pada Menteri Dua Durna, terutama Taihak Suma Suing yang menguasai kerajaan. Bagendahannya dijadikan seperti boneka saja. Menteri Dua yang setia dan jujur seperti Sota Ijem, sengaja dilempar dari kota Raja. Huruhara mengangguk-angguk. Tetapi Ciyang Kun, katanya pula, dalam menghadapi musuh yang sudah mengancam di ambang pintu kita apakah Ciyang Kun merasa bahwa tindakan Ciyang Kun itu tidak akan melemahkan kekuatan kita? Daerah kita masih luas. Lebih baik sekarang daripada berlarut-larut sampai besok. Andai kata dengan tindakan ku itu kita harus mengalami kekalahan lagi, apa boleh buat, kota Raja dapat pindah ke selatan, tetapi di sana kita sudah bersih dari segala durna dan pengkhianat. Kita susun lagi pertahanan yang kuat dengan menghimpun segenap Menteri dan Jenderal Dua yang cakep dan setia. Huruhara mengangguk. Baik, Ciyang Kun, katanya, tetapi dapatkah janji Ciyang Kun itu ku percaya? Janji apa? Janji bahwa tujuan Ciyang Kun menggerakkan pasukan ke kota Raja itu hanya bertujuan untuk membersihkan kaum durna dan pengkhianat? Ya. Ciyang Kun berjanji tetap akan setia kepada kerajaan Beng? Ya. Ciyang Kun tidak mempunyai keinginan peribadi yang lain kecuali demi kepentingan negara kita. Ya. Terima kasih, Ciyang Kun, kata Huruhara, akan ku sampaikan pernyataan Ciyang Kun ini kepada Su Taijin. Karena Su Taijin memang merasa agak bimbang. Su Taijin menerima perintah dari Taihak Suma Suing untuk menumpas gerakan Ciyang Kun tetapi Su Taijin pun mendengar bahwa tujuan Ciyang Kun itu tak lain hanya melakukan pembersihan kepada Menteri Dua yang hianat. Maka sebelum menentukan keputusan, Su Taijin mengutus aku untuk meminta penegasan Ciyang Kun. Sampaikan kepada Su Taijin bahwa aku, Chol Yang Gok, adalah jeneral yang sudah banyak menerima kebaikan dari kerajaan Beng. Dan bahwa aku juga seorang rakyat Beng. Maka aku tetap akan setia sampai akhir hayatku kepada negara dan bangsa. Dalam pembicaraan selanjutnya, Huruhara mengemukakan kekhawatirannya bahwa apabila jeneral Cho membawa anak pasukannya ke kota reja tentulah pertahanan di wilayah Hanko akan kosong. Apakah Ciyang Kun menganggap hal itu takkan membahayakan keselamatan wilayah ini? Karena apabila Hanko dapat diduduki musuh, maka kota reja Lam Kia tentu lebih terancam, kata Huruhara pula. Chol Yang Gok menjawab, hal itu memang sudah ku pertimbangkan. Menurut orang yang ku suruh melakukan penyelidikan, rasanya musuh memusatkan gerakannya di daerah Kang Pak. Dari sebelah utara mereka akan menyerempaki gerakan pasukan dari sebelah timur untuk kemudian bersama menjepit kedudukan Lam Kia. Saat ini musuh belum berhasil menerobos Kang Pak, kalau aku segera berangkat ke kota reja tentu masa belum terlambat untuk segera kembali ke wilayah ini lagi. Tetapi rencana Ciyang Kun kan sudah bocor, pihak taihak suma suing tentu sudah berjaga-jaga. Belum tentu Ciyang Kun dengan mudah akan dapat tiba di kota reja. Nah, kalau dalam keadaan begitu, bukankah Hanko akan kosong dari penjagaan? Baiklah, kata Jenderal Cho, akan ku pertimbangkan lagi rencana itu. Aku akan bertiudak menurut keadaan nanti. Tetapi andai kata aku membawa pasukan ke kota reja, pun di Hanko sini tetap akan ku tinggalkan pasukan untuk menjaganya. Huruhara menyetujui. Leontian Te, tiba dua coli yang giyok berkata, apakah sudah lama engkau bekerja pada Sutai Jin? Sebenarnya aku tidak bekerja kepada Sutai Jin melainkan membantu beliau. Memang Sutai Jin pernah meminta aku supaya bekerja kepada beliau tetapi belum dapat kulaksanakan. Ah, apabila Sutai Jin memperkenankan dan engkau setuju, akan ku minta engkau supaya membantu aku di sini. Terima kasih Chiang Kun, kata Huruhara, tetapi saat ini di seluruh negara sedang terancam bahaya serangan musuh. Selain dengan serangan pasukan yang besar, pun musuh mengirim sejumlah besar matu dua untuk menyusup ke daerah kita, mengadakan pengacauan dan aksi dua memecah belah. Misalnya tentang pembunuhan Jenderal Kho Kiat oleh Jenderal Kho Tingkok, kemungkinan besar didalangi oleh kaki tangan musuh. Maksudmu Jenderal Kho Tingkok telah dipeluk oleh kaki tangan musuh? Ya, sahut huruhara tandas, walaupun belum dapat ku selesaikan tetapi rasanya ada beberapa bukti yang menjurus ke arah itu. Oh, desuh Jenderal Kho. Oleh karena itu Chiang Kun, walaupun tidak terikat dalam tugas kepada Su Taijin ataupun kepada pemerintah kerajaan, namun aku mewajibka diri untuk menunaikan tugas sebagai seorang rakyat. Banyak nian tugas dua yang dapat ku lakukan untuk negara dan rakyat. Jenderal Kho tertegun. Sejenak ia dapat membayangkan apa yang dikatakan huruhara, kemudian berkata, Jika demikian, apakah engkau yang akan melakukan pembasmian kepada matu dua dan kaki tangan musuh yang hendak mengacau ke dalam daerah kita itu? Demikianlah, Chiang Kun. Jika Su Taijin dan para Chiang Kun sekalian yang menghadapi pasukan musuh adalah hamba dan kawan yang akan memberantas kawanan kutu busuk itu. Baik, Leon Tianti, akhirnya Jenderal Kho memberi salam, ternyata tugasmu juga tak kalah berat dan mulia dari aku. Silakan engkau berjuang. Dan marilah kita selesaikan tugas pengabdian kita menurut kerajaan dan kedudukan kita sendiri-sendiri. Setelah mengucapkan terima kasih, huruhara lalu minta diri. Sebagai tanda peringatan akan pertemuan yang mengesankan itu, Jenderal Kho telah menghadiahi sebatang pokiam, pedang pusaka, kepada huruhara. Pedang ini adalah pedang pusaka keluargaku. Mendiang ayahku pesan agar pedang ini diserahkan kepada seorang hohan, ksatia, yang luhur budi dan penuh pengabdian kepada negara dan rakyat. Kuanggap pengkaulah Leon Tianti, yang sesuai memiliki pedang itu, kata Jenderal Kho. Huruhara terkejut, ah, jangan Chiang Kun. Bukankah Chiang Kun membutuhkan senjata pusaka untuk melindungi diri? Jenderal Kho gelengkan kepala, Tidak, Leon Tianti. Aku seorang jenderal perang, bukan seorang tokoh persilatan. Aku biasa bertempur di medan perang. Senjataku adalah pedang panjang. Aku tak dapat bermain pedang biasa. Karena didesak akhirnya huruhara terpaksa menerima juga. Dia segera kembali menuju ke Yang Chiu untuk memberi laporan kepada Menteri Pertahanan Sugohuat. Banyak nian pengalaman dan pengetahuan selama dia menjalankan tugas dari Sugohuat itu. Ia makin tahu tentang seluk-beluk keadaan di pemerintahan pusat yang jelas telah dikuasai dan dikemudikan oleh Taihak Suma Suing. Dia tak dapat menyalahkan tindakan Jenderal Choliang Giok yang hendak mengadakan pembersihan ke Kota Raja. Di sepanjang jalan ia mendengar berita yang mengejutkan bahwa daerah Kang Pak telah diduduki pasukan Cheng. Lebih celaka lagi, ia mendengar beberapa pembesar di daerah dua sudah mulai berpaling haluan, beifihak kepada musuh. Jelas mereka tentu kena disogok oleh kaki tangan musuh, pikir huruhara. Lepas senja dia tiba di kota Tongkuan, sebuah kota kecil di wilayah Kang Pak. Terpaksa menginap di sebuah rumah penginapan. Ketika malam itu ia sedang makan di ruang tamu, ia mendengar pembicaraan di antara tamu dua. Aneh, kata salah seorang petamu, mengapati Kuan, pembesar kota kecil, mengeluarkan peraturan yang aneh. Masakan kita, orang lelaki tak boleh memangkas rambut. Ya, memang peraturan itu ganjil sekali, perlu apa Tikaan mengurusi soal rambut segala, gumam kawannya. Salah seorang yang bertubuh gemuk, berkata, mana kalian tahu? Bukankah pada waktu akhir dua ini Tikaan selalu sibuk menerima tetamu? Kan biasa kalau Tikaan menerima tetamu itu selutuk yang lain. Ya, memang, sahut orang gemuk itu, tetapi tetamu itu bukan sembelarang tetamu lo. Hai, lo kong, jangan sok tahu sendiri, seru kawannya, coba katakan tetamu apa saja yang datang kepada Tikaan itu. Tanda tanya. Huh, lo seng, seru si gemuk yang dipanggil lo kong. Dia memang bernama Kong Lik, kalau tak tahu bilang saja tak tahu, perlu apa harus mengejek orang? Ho, si gendut keluar tanduknya nih, lo seng malah tertawa menggoda. Yadah, coba engkau katakan tetamu siapa yang datang kepada Tikaan itu. Jomblang. Ha, 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 pecahlah gelak tawa beberapa orang yang sedang berkumpul dalam ruang makan itu, kukira siapa, kalau hanya Jomblang itu sih biasa. Bukankah Tikaan mempunyai seorang puter yang cantik? Ya, benar, kata Kong Lik, siau siocia puteri siau Tikaan itu memang cantik sekali. Pandai menyulam dan merangkai syair, memetik harpa. Wah, pendeknya, siau siocia itu benar dua sebuah mustika wanita. Lalu siapa yang melamarnya? Wah, itu rahasia sekali. Maaf, aku tak dapat mengatakan, kata Kong Lik. Rahasia apa? Udahlah, kalau ku katakan rahasia ya rahasia, tak perlu tanya lagi. Pokok, tak lama lagi Sotikaan akan punya kerja mantu. Apa dengan calon yang dilamarkan Jomblang itu bukan, kata Kong Lik. Lalu dengan siapa itu rahasia, bong? Kurang ajar, dengus loseng, engkau berani main rahasia kepadaku? Goblok, masakan engkau tak kenal apa kegemaranku sahut lokong? Oh, kunyuk engkau. Pelayan bawakan dua kati arak yang paling baik, seru orang yang dipanggil loseng itu. Tak berapa lama pelayan datang dengan membawa dua kati arak. Ini baru benar, seru Kong Lik sambil berkomat kamit mulut. Dia terus menuang arak wangi itu dan meneguknya. Beberapa saat kemudian baru berkata, Xia 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 mungkin akan menikah dengan engkau. Kunyuk. Jangan berolok-olok bentak loseng. Tidak, bong, aku tidak berolok-olok. Memang. Sungguh. Babi, jangan main dua, lekas terangkan apa maksudmu begini, kata Kong Lik. Ternyata dia seorang pengangguran. Kerjanya tak lain hanya cari dan jual berita kepada orang yang membutuhkan. Harganya sih tak seberapa, asal ditraktir minum arak, Xia 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 hanya mau menikah kepada orang yang dapat mengalahkannya. Hai, gila engkau kunyuk bentak loseng, bukankah tadi engkau mengatakan kalau Xia 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 itu pandai menyulam, membuat syair dan memetik harpa? Mengapa sekarang engkau mengatakan dia mempunyai syarat begitu? Bukankah itu berarti dia pandai ilmu silat? Engkau memang tolol, seru lokong, siapa bilang kalau dia pandai ilmu silat? Yang kemaksudkan mengalahkan dia adalah dalam soal merangkai syair. Siapa yang dapat mengalahkan dia, baru mau menjadi istrinya? Oh, engkau maksudkan dia hendak mengadakan bonpit atau adu ilmu bun, sastra? Tanda petik. Apalagi kalau tidak begitu dengus lokong, maka ku katakan, mungkin kalau engkau mampu, engkau lah yang akan beruntung mempersunting Xia Xia Xia. Karena bonpit itu tidak diperuntukkan khusus golongan tertentu tetapi semua orang boleh ikut. Apakah jomblang itu menerimanya? Tikaan terpaksa menuruti permintaan purerinya. Maka mulai besok pagi di rumah kediaman Tikaan mulai dibuka pertandingan bonpit itu. Selompret lu, maki losong, kiranya hanya rahasia macam begitu saja. Hektometer, engkau harus tahu bung, aku seorang pengangguran. Dari mana aku dapat makan minum arak kalau tidak punya ilmu berdagang rahasia dan berita? Demikian setelah makan dan minum, bicara dan tertawa. Akhirnya beberapa tetamu itu pun sama ngeloyor pergi, tetapi lokong masih tinggal seorang duri di situ. Rupanya dia hendak mencari mangsa, orang yang hendak mencari berita. Memang banyak sekali ragam orang mencari penghidupan itu. Seperti lokong, dia tahu cipunya pekerjaan tetap dan coba dua melakukan pekerjaan semacam itu. Eh, ternyata enak juga. Hanya jual beli keterangan dan rahasia, tiap hari dia bisa nongkrong di rumah makan, makan minum gratis dan kadang pulang masih membawa uang. Lirik sana lirik sini, lokong sempat melihat huru hara yang masih menikmati minuman. Lokong segera berbangkit dan menghampiri. Ah, cuan seorang diri saja tegurnya dengan tertawa cerah. Huru hara sudah tahu siapa lokong. Tetapi tiba dua dia juga punya pikiran untuk mencari keterangan. Ya, sahutnya. Apa aku boleh duduk huru hara mengangguk? Ah, cuan tentu, bukan orang kengpak. Lokong mulai membuka pembicaraan, mungkin cuan berasal dari lain daerah. Hektometer, ya. Oh, kalau begitu cuan harus hati dua berada di kota ini. Kalau tidak waspada, cuan tentu akan menderita kerugian. Benar, cuan, lokong memberi tekanan nada kata duanya supaya orang percaya. Apakah di sini banyak penjahat? Ya, berbagai care orang melakukan kejahatan. Misalnya, cuan bisa saja dipanggilkan polisi atau tentara supaya ditangkap kalau orang menuduh cuan sebagai metode dua musuh. Oh, desuh huru hara, lalu apakah di kean percaya dan terus menjatuhkan hukuman saja? S.T.T.T.T. Tiba dua lokong mengatupkan dua jarinya ke mulut, memberi isyarat agar huru hara jangan bicara keras. Dua ada sebuah rahasia cuan. Tetapi rahasia itu berat sekali tanggung jawabnya. Kalau sampai bacor, aku bisa kehilangan kepala nanti. Ah, mengapa harus begitu? Apakah rahasia itu apakah cuan ingin tahu? Ya, huru hara mendengus. Tetapi orang yang tahu rahasia itu memang aneh. Ya, sebenarnya memang menjengkelkan orang itu tetapi apa boleh buat? Dia arang tak mampu, jadi terpaksa berbuat begitu untuk hidup. Apa maksudmu tegur huru hara yang pura dua tak tahu? Begini tuan, bisik lokong, waktu memberi tahu rahasia itu kepadaku, dia bilang kalau ada orang yang ingin tahu supaya diminta memberi bantuan uang. Rahasia itu penting sekali, salah dua kalau ketahuan siapa yang membocorkan, pembesar kota ini tentu akan membunuhnya. Huru hara tertawa, tetapi mana dia tahu engkau menjualnya atau tidak? Eh, cuan ini bagaimana sih, kata lokong, sebelum memberikan rahasia itu, dia telah menyumpah aku. Kalau aku berani berbohong memperjual belikan rahasia itu dan uangnya masuk kantongku sendiri, aku tentu akan disambar geledek atau dicekik giam loong. Oh, jadi engkau tak berani membohonginya. Siapa sudi disambar geledek atau dicekik giam loong gerutu lokong? Berapa bantuan yang dimintanya? Aku mempunyai dagangan berupa beberapa rahasia. Harganya menurut nilai rahasia itu. Kalau yang menyangkut rahasia pemerintah, tentu saja tinggi. Juga rahasia dari pembesar dua pemerintah, berharga tinggi. Kalau rahasia yang menyangkut urusan atau orang biasa, harganya juga murah. Hektometer, dengus huru hara, tapi mana aku tahu jenis rahasia apa yang paling penting? Tuan boleh mengatakan menghendaki rahasia negara, pembesar negeri atau rahasia tentang peristiwa dua dalam kota ini? Kata loong. Huru hara kerutkan kening, bagaimana kalau rahasia pemerintahan? Wah, itu mahal sekali. Sepuluh tel perak, Tuan, uh, mengapa semahal itu? Begini Tuan, kata loong, berbicara soal rahasia pemerintah tentu akan melibatkan rahasia diri pembesar negeri, dengan begitu rahasia itu mengandung dua macam. Hektometer baiklah, aku beli rahasia yang itu, kata huru hara. Tetapi maaf, Tuan, kata loong, sudah menjadi peraturanku, setiap pembeli harus memberi persekot dulu. Karena pernah terjadi, aku telah ditipu orang. Sehabis memberi tahu rahasia yang diminta, orang itu marah dan bukan saja tak mau membayar bahkan malah memukuli. Aku. Maka sekarang terpaksa setiap pembeli harus membayar uang muka sebanyak separoh untuk persekot. Huru hara mengeluarkan lima cil perak. Apa Tuan tidak mengundang aku ikut menikmati arak Tuan tanya loong. Boleh, sahut huru hara, silakan minum asal tau sendiri. Tahu bagaimana potong dang nanti. Lokong mendelik. Namun arak yang sudah dituang itu menyiar bau yang harum menyengat hidung, terpaksa dia menegukku ya juga walaupun dengan muka cemberut. Nah, sekarang katakanlah rahasia itu. Kalau aku menganggap rahasia itu memang benar dua penting dan memenuhi selera akan kutambak persenanmu. Benar itu teriak loong. Sudah, jangan banyak omong, lekas katakan bentak huru hara. Dengan berbisik-bisik loong menerangkan sebuah rahasia, sebenarnya Tuan itu mempunyai hubungan dengan kaki tangan kerajaan Cheng. Tanda petik. Apa karena kagetnya huru hara sampai mencengkeram leher Konglik sehingga orang itu mendelik karena tak dapat bernapas? Ah, out, Konglik keroncalan melepaskan diri tetapi tak dapat. Akhirnya huru hara tersadar dan lepaskan cengkeramannya. Ah, apa engkau hendak membunuh aku tegur Konglik? Tidak. Aku cuma kaget. Enak saja bilang kaget. Engkau kaget, tapi leherku yang tercekik, uh. Sudahlah, lekas lanjutkan saja. Bagaimana buktinya kalau Tikaan itu mempunyai hubungan dengan orang Boan? Tanda tanya. Tikaan memerintah kau bahwa setiap penduduk lelaki tak boleh cukur rambut, kata loong. Disuruh piara kuncir, maksudnya? Tepat, sambut loong. Memang rasanya Tikaan mempunyai persiapan begitu, barang siapa yang melanggar akan dihukum, diusir dari kota ini, tetapi yang menurut diberi hadiah. Dan ada sebuah berita lagi yang menarik. Apa? Hektometer, itu rahasia. Engkau mau minta tambah bayaran lagi? Tidak. Lokong gelengkan kepala, asal arak yang kuminum tadi engkau gratiskan, jangan dipotong dengan kekurangan pembayaranmu nanti. Huruhara terpaksa mengalah. Tikaan telah membebaskan pajak bahkan setiap penduduk mendapat hadiah. Yang kaya diundang pesta. Yang miskin, diberi uang, petani diberi seekor gerbau. Wah, wah, apakah Tikaan itu kaya sekali tanya Huruhara? Justeru itu yang mengherankan, kata lokong. Dia tidak kaya tetapi entah bagaimana mendadak saja dia mempunyai uang yang banyak sekali. Hai lokong, sialan, engkau di sini tiba dua seorang tetamu masuk dan berseru kepada lokong. Oh, engkau burung kakak tua, lokong terkejut dan berpaling, memangnya kenapa? Kemarilah. Lokong berbangkit dan menghampiri. Keduanya duduk di sudut ruangan dan berbisik-bisik. Berulang kali lokong mengangguk-angguk. Wajahnya berseri-seri, beres katanya. Orang itu pun keluar dan lokong menghampiri ke tempat Huruhara lagi, ada sebuah berita yang hebat lagi. Tanda seru. Hektometer, akan dijual lagi? Lokong mengangguk, ini baru berita. Harganya juga tak sembarangan. Berapa? Dua puluh lima cil perat. Baik, kata Huruhara, tetapi awas, kalau berita itu tidak penting, kepalamu akan kucopot. Boleh, sahut lokong lalu mulai berbisik-bisik. Tikuan membatalkan sayembara bonpit itu. Kenapa Huruhara terkejut? Karena si Yau Syocia dilamar oleh seorang pangeran Buan. Awuh, kembali lokong menjerit tertahan karena lehernya dicekik Huruhara. Jangan senakmu saja jual kebohongan bentak Huruhara seraya lepaskan cekikannya. Ahuh, kenapa engkau mencekik aku lagi? Apakah engkau tukang cekik leher lokong deliki mati sambil mengusap-ucap lehernya yang sakit? Kalau engkau tak mau percaya, aku pun tak dapat memaksa tetapi jangan main cekik. Bagaimana engkau dapat membuktikan kalau Tikuan berbuat begitu? Sudah tentu ada buktinya, bantah lokong tak kalah sengit, yang datang tadi adalah pujang dari rumah Tikuan. Oh, desuh Huruhara terkejut, kalau begitu dia tak bohong. Tetapi juga belum dapatku percaca sepenuhnya. Coba katakan, pangeran Buan siapa yang akan memperistris Yau Syocia iu? Tambah lima tel perak kalau mau tahu namanya Huruhara mengangguk. Barbak, dengan bisik dua lokong mengatakan nama. Pangeran Buan itu. Gila tiba dua Huruhara mengebrak meja. Karena dia marah tenaga sakti Ji Ihsin Kangnya pun memancar sehingga meja itu hancur seketika. Lokong gemetar. Ia baru melek kalau yang dihadapinya itu seorang pemuda yang sakti. Karena hanya sekali gebrak meja makan yang terbuat dari papan kayu jati yang tebal telah hancur berantakan. Hohan, jangan marah kepadaku, meratap ketakutan. Apa keteranganmu itu dapat dipercaya? Sungguh mati, Hohan. Kalau aku sampai bohong, biarlah pohon dua tumbang disambar geledek. Hektometer, dengus Huruhara. Eh, kurang aja rengkau. Sumpah macam apa itu? Yang disambar geledekkan pohon dan engkau tak kena apa dua. Ya, karena pohon dua itu tumbuh di luar dan kalau hujan besar, aku tentu bersembunyi dalam rumah. Kan sukar bagi geledek untuk mencari aku. Biarin saja pohon yang disambar. Mana rumah Tikoan itu tiba dua Huruhara membentaknya. Dia segera suruh lokong menunjukkan. Tikoan atau kepala kota Tongkuan, mendiami sebuah gedung yang besar. Begitu masuk seorang penjaga segera menegurnya. Aku mau menghadap Tikoan, kata Huruhara. Tikoan loya sedang beristirahat. Malam begini beliau tidak terima tamu lagi. Persetan Huruhara menarik bahu perjaga itu disentakan ke samping. Penjaga itu terpelanting pontang-panting sampai beberapa meter. Huruhara terus masuk. Lokong hendak belot karena takut tetapi sebelum dia lolos, bahunya sudap disambar Huruhara terus diseret diajak masuk. Seperti anak ayam dicengkerah melang, lokong tak dapat berkutik. Tiba di ruangan dalam, Huruhara berseru, hai, mana Tikoan? Ternyata ruangan itu merupakan kantor tempat Tikoan bekerja. Pada malam hari, sepi sekali. Tiba dua Huruhara melihat sebuah tambur yang berada di sudut ruang. Tambur itu dipergunakan apabila Tikoan bersidang memutuskan suatu perkara. Bung-bung, bung. Huruhara memukul genderang itu dengan kedua tangannya. Seketika bergemalah suara yang mendengung-dengung seperti bunyi meriam, tak berapa lama muncul empat orang opas. Mereka terkejut ketika melihat seorang pemuda berpakaian nyentrik berada dalam kantor Tikoan. Hai, siapa yang membunyikan tambur teriak mereka? Aku, setan alas. Apa engkau tak tahu kalau saat ini sudah malam? Tahu, sahut Huruhara, tetapi aku ada urusan hendak bertemu dengan Tikoan. Tidak bisa bentak opas, kalau ada urusan, besok pagi saja datang menghadap. Hayo, enyah. Opas itu terus hendak mendorong Huruhara tetapi dia terkejut karena dia sendiri yang tertolak ke belakang. Melihat itu ketiga kawannya terus membantu. Mereka hendak menyeret keluar Huruhara, uh, uh, mulut mereka mendesuh-desuh karena tak dapat mendorong tubuh Huruhara. Plak, plak, plak tiga kali Huruhara ayunkan tangan dan ketiga opas itu mengaduh kesakitan dan mendekap mulut masing dua karena giginya terlepas. Mereka menjerit-jerit. Pemberontak. Pemberontak teriak mereka seraya lari keluar. Dua belas prajurit muncul. Sebelum mereka bertindak, muncul pula seorang letaki setengah tua yang mengenakan dandanan seperti pembesar negeri. Kedua belas prajurit itu serempak memberi hormat. Tikuan loya, hamba sekalian mengaturkan hormat. Kenapa ramai dua ini tegur pembesar yang tak lain adalah siau tikuan atau tikuan orang sisiau. Aku hendak menghadap tikuan tetapi beberapa opas hendak meringkus aku. Terpaksa aku memelah diri, kata Huruhara, apakah engkau yang jadi tikuan? Sudah tentu siau tikuan terkejut sekali mendengar nada kata dua Huruhara yang kasar itu. Masa dirinya dianggap sebagai orang kecil saja. Hai, engkau manusia atau binatang seru tikuan marah. Kalau engkau tak dapat mengetahui aku ini manusia atau binatang, berarti engkau bukan manusia sahut Huruhara. Tangkap bangsat itu tikuan memberi perintah. Kedua betas prajurit itu segera berhamburan menerjang Huruhara. Tetapi dengan suatu geriak yang luar biasa hebatnya, Huruhara sudah loncat ke belakang meja tikuan dan terus membekuk tengkuk tikuan itu. Hayo, kalau kalian berani maju, tikuan telur busuk ini akan kuputuskan leharnya. Kawanan prajurit itu tertegun melonggo mereka hampir tak percaya akan gerakan yang dilakukan Huruhara tadi. Aduh koma tikuan mengerang kasakitan. Hai, prajurit, jangan maju. Suruh prajuritmu itu saling mengikat tangan masing dua, perintah Huruhara. Lakukan, lekas, teriak tikuan yang tak tahan tulang leharnya di cengkeram tangan Huruhara. Suruh mereka menunggu di luar dan jangan coba dua lari, perintah Huruhara pula. Setelah kedua belas prajurit itu berkumpul di halaman luar, barulah Huruhara lepaskan cengkeramannya. Bukankah engkau ini tikuan kota ini ya? Mengapa engkau bersekongkol dengan orang boan? Titik-tik aduh ya, ya, aku memang bersekongkol. Akhirnya karena tak kuat menahan cengkeraman Huruhara lagi, terpaksa tikuan itu mengaku. Tetapi aku dipaksa mereka. Kalau aku menolak mereka akan membunuh aku dan keluarga ku. Jangan takut, akulah yang akan menghadapi mereka. Tetapi aku mau tanya kepadamu. Engkau memang suka bekerja kepada kerajaan boan atau setia kepada kerajaan beng? Kepada kerajaan beng. Kalau begitu mengapa ia mandah dirimu dikuasai mereka? Bukankah sebagai tikuan engkau dapat mengerahkan tenaga rakyat untuk menangkap kaki tangan musuh itu? Tetapi aku titik-aku titik. Tikuan itu tak dapat melanjutkan keterangannya. Bilang yang jelas, tikuan itu menceritakan bahwa dirinya telah masuk perangkap, terlibat dalam hutang yang besar. Siapa yang menjeratmu tanya Huruhara. Menurut keterangannya dia bernama Kwik Ong, seorang saudagar besar yang mondar-mandir dari selatan ke utara. Bermula dia sering singgah kemari. Pada suatu hari, dia memberi aku obat hitam. Katanya kalau obat itu diramu dengan tembakau dan dihisap, dapat menambah tenaga. Memang benar, tikuan melanjutkan ceritanya, aku senang sekali menghisap barang cairan warna kitang yang dicampur dengan tembakau itu. Waktu menghisap aku merasa seperti melayang-layang ke suatu dunia yang indah. Dan keesokan harinya tenaga dan semangatku bertambah segar. Tetapi lama-kelamaan kalau tak hisap, aku merasa lemas. Tiap kali datang saudara Kwik Ong selalu meninggalkan satu botol tetapi akhirnya dia mengatakan kalau persediaannya habis. Kalau aku menginginkan, dia bisa mencarikan tetapi harganya mahal. Karena sudah terlanjur menghisap obat itu, daripada badanku lemas dan semangatku loyo, terpaksa aku membelinya. Bermula masih kuat saja tetapi lama-lama hartaku habis. Uang pajak rakyat juga kuludaskan. Mulai aku meminjam kepadanya. Lalu tanya Huruhara. Dia mulai menunjukkan warna. Dia mengancam akan membongkar rahasia hutangku apabila aku tak mau tunduk pada perintahnya. Apa yang diperintahkannya? Aku disuruh memerintahkan semua pegawai kantor tikuan cairan menghisap hitam itu. Apakah cairan itu? Candu, sejenis tanaman yang dapat melemahkan semangat dan tubuh orang. Dan engkau jalankan perintahnya? Apa boleh buat? Kini semua pegawai kantor tikuan sama menghisap candu. Tiap hari mereka mendapat jatah. Dipotong gaji tiap bulannya. Kemudian orang itu memerintahkan supaya aku mengeluarkan larangan. Tiap penduduk laki dua tak boleh cukur rambut. Apalagi tanya Hutuhara, bagaimana dengan pernikahan Siausirchia? Memang ada orang yang hendak melamar, tetapi Giyoklan mengajukan syarat. Dia hanya mau menikah kepada pemuda yang dapat mengalahkannya dalam ilmu sastra. Oh, sebenarnya sayembara itu akan dilangsungkan besok pergi. Tetapi tiba dua saudagar kuik ing datang dan mengatakan supaya sayembara itu dihapus karena Giyoklan akan diperistri oleh seorang pangeran Buwan. Siapa nama pangeran itu? Pangeran Barbak, saudara dari Panglima Besar Torgun, Hektometer, Dengus Huruhara, dan engkau berikan? Apa daya ku lagi? Kalau aku menolak, bukan saja aku dan anak buahku tak mendapat catah candu, juga rahasia hutangku akan dilaporkan pada Tihu, Residen. Tiba dua seorang pelayan perempuan berlari-lari mendaiangi dan menjerit-jerit, haya, loya, eeel.celaka. Celak. Celaka. Tikaan terkejut, kenapa? Siocya, dia menunjuk ke arah dalam siocya, gantung diri. Hektikan menjerit sekuat-kuatnya terus loncat dan lari masuk. Huruhara mengikuti. Masuk ke dalam sebuah ruang yang indah mereka melihat sesosok tubuh seorang gadis menggelantung pada tiang. Huruhara loncat dan menabas tali yang dipergunakan nona itu untuk mencirat leheru ya. Giyoklan titik. Lan titik mengapa engkau, Tikaan menjerit dan menubruk putrinya. Pada saat itu istri Tikaan juga masuk dan terus menjerit memeluk putrinya. Huruhara memeriksa pergelangan tangan nona itu, jangan menangis, anakmu masih hidup. Dia menyiak Tikaan dan istrinya ke samping lalu mengambil sebutir pilcian lian hetu som, Buah som berumur seribu tahun yang tumbuh di dasar laut, bakal, pendekar boon, dan dimasukkan ke dalam mulut Giyoklan. Tetapi tubuh nona itu sudah dingin dan kaku. Bibirnya mengatup keras. Terpaksa huruhara menekan mulut nona itu supaya terbuka. Setelah memasukkan pil, dia meniupnya. Ah, memang lupa sudah huruhara aka segala malu dan sopan santun. Demi menolong jiwa seorang nona, dia terpaksa melekatkan mulut ke bibir nona untuk meniup pil itu supaya masuk ke dalam kerongkongan. Dia minta segelas air dan agar pil dapat mengalir masuk, juga terpaksa ia semihurkan dengan mulut. Tikaan suami istri dan bujang dua melihat dan mengikuti keruh huruhara ini mengobati siau syocia. Mereka berdebar-debar menunggu hasilnya. Lebih kurang sepuluh menit kemudian, tiba dua muka Giyoklan yang sudah pucat lesi seperti mayat dan tubuhnya yang sudah kaku itu, perlahan-lahan tampak tergerak-gerak dan keluh terdengar mengerang pelahan. Lan, anakku koma istri Tikaan terus loncat seraya memeluk putrinya. Ma, apakah aku masih hidup? kata siau Giyoklan dengan suara lemah. Engkau masih hidup, Lan? Ah, mengapa engkau sampai hati hendak meninggal Mama? Beberapa tetes air mata menitik keluar dari pelupuk matu gadis itu, Mama afkan aku. Engkau tak salah, Lan. Ayahmulah yang menjadi gara dua. Oh, Tian, suka rengkau tertolong. Kemudian nyonya itu mengaturkan terima kasih kepada huruhara. Hu Jin, silakan bangun, kata huruhara melihat nyonya Tikaan itu berjongkok memberi hormat dihadapannya, aku hanya melakukan kewajibanku saja untuk menolong sesamanya. Tentulah belum takdirnya Syo Chia harus meninggal. Tetapi mengapa Syo Chia sampai mengambil keputusan sependek itu? Ayahnya memaksa dia hendak dikawinkan dengan seorang pangeran Boan dan Lan tidak mau. Dia mengatakan lebih baik mati daripada disentuh orang Boan, kata istri Tikaan. Jangan salah faham, Hu Jin, kata Tikaan, aku terpaksa berbuat begitu demi menyelamatkan keluarga kita semua. Lan maafkan ayahmu. Aku merasa bersalah telah mencelakai keluarga kita. Tidak, ya ayah tidak bersalah. Akulah yang tersalah karena tidak berbakti kepada ayah dan mama titik. Tanda petik. Sudahlah, Syo Tikaan dan Nona, kata Huru Hatta, yang penting setelah tahu kesalahan, sekarang kita harus berdaya untuk menghadapi bahaya yang mengancam. Ho Han, kata Sian Tikaan, aku sudah tak berdaya lagi. Ku minta bantuan Ho Han untuk menolong kami. Kapan pernikahan itu akan dilangsungkan tanya Baru Hara. Mereka minta lebih cepat lebih baik. Dan aku minta tempo untuk mencari hari yang baik. Oh, kalau begitu mereka akan datang lagi kemari ya. Kapan? Besok pagi mereka akan datang kemari meminta tanggal yang kuputuskan. Baik, kata Hutu Hara, Tikaan boleh memberi alasan begini. Kesatu, mengingat suasana negeri yang senang menghadapi peperangan, setiap waktu keadaan bisa berubah dan tak menentu. Kedua, agar jangan menimbulkan kecurigaan rakyat bahwa Tikaan bermanentukan Pangeran Boan, maka baiklah Tikaan memutuskan saja besok pagi akan menyerahkan mempelai perempuan supaya dibawa serta oleh utusan mereka dan supaya upacara pernikahan dilangsungkan di tempat Pangeran Boan itu. Ah, tetapi Hohan, seru Tikaan, dengan begitu apakah tidak kasihan kepada Giyoklan? Bukankah ya akan seorang diri saja di sana? Siaw Tikaan, kata Huru Hara, Siaw Siocia tetap berada di sini tak perlu ikut mereka. Eh, tetapi bukankah engkau mengatakan kalau mempelai perempuan itu akan disertakan utusan mereka? Benar, kata Huru Hara, tetapi mempelai perempuan itu bukan Siaw Siocia tetapi lain orang saja. Oh, Tikaan terkejut, tetapi siapakah yang mau jadi pengganti Giyoklan? Nanti malam akan kupikirkan, kata Huru Hara, tetapi Sian Tikaan khawatir. Segala apa aku yang bertanggung iawap. Tidakkah mereka akan marah dan melakukan pembalasan kepadaku? Kapankah saudara yang menamakan diri sebagai Kwiokong itu datang kemari? Kalau tak salah, besok pagi juga. Bagus, seru Huru Hara, serahkan orang itu kepadaku. Tikaan minta malam itu supaya Huru Hara bermalam di rumahnya dan Huru Hara pun menerimanya. Dalam kesempatan omong dua pada malam itu Huru Hara menganjurkan agar Tikaan menghentikan kebiasaannya menghisap candu. Wah, susah, keluh Tikaan, aku sudah terlanjur menghisap benda itu. Kalau sehari tidak menghisap, badan rasanya sakit semua, tulang belulang seperti mau copot, kepala pusing dan tenaga lemas. Huru Hara mengusulkan supaya Tikaan makan obat kuat saja, memang dalam sehari dua hari tentu akan merasa lemas. Tetapi beberapa hari kemudian tentu sudah akan pulih, seperti biasa lagi. Memang, tentu akan menderita kesakitan tetapi sakit sehari dua hari rasanya tak apa asal sembuh. Candu itu, Huru Hara melanjutkan pula, jelas akan merusak tubuh dan melemahkan jiwa. Musuh. Menggunakan alat itu untuk menghancurkan semangat dan tubuh kita. Demikian pada keesokan harinya, saudagar Kuik Ong itu datang juga. Tikaan mengajak Huru Hara untuk menanyambut. Siau Tikaan, bagaimana? Apakah permintaan bertambah? Tanya Kuik Ong. Ya, selain pegawai kantor Tikaan sekarang beberapa penduduk sudah mulai mengikuti. Mereka suka sekali, kata Tikaar. Bagus, kasih saja, seru Kuik Ong. Untuk yang baru mulai, boleh awal dengan harga murah. Dan untuk yang belum ikut tetapi berminat, boleh kasih secara gratis. Biar seluruh penduduk kota ini sama ikut. Bagaimana kalau aku ikut menikmati tiba dua Huru Hara menyelutup? Oh, Anda juga ingin Huru Hara mengiakan. Baik, akan ku beri Anda dengan cuma dua. Kuik Ong terus mengeluarkan sebuah botol kecil berisi benda lunak warna hitam. Kalau sudah merasakan benda ini, Anda tentu akan merasa senang sekali. Huru Hara hanya mendengus. Berapa tel benda itu yang Anda bawa? Tanya Huru Hara. Cukup banyak. Apakah aku boleh melihatnya? Kuik Ong mengangguk. Dan mengeluarkan sebuah botol besar dari dalam tas, walaupun hanya sekian tetapi harganya bukan main. Cukupkah unuk saudara untuk membelinya? Bolehkah aku melihatnya? Kuik Ong mengiakan lalu menyerahkan botol itu kepada Huru Hara. Apakah benda ini? Candu, berasal dari negeri Tiantia, India, kata. Kuik Ong seraya mengulurkan tangan meminta kembali. Tetapi Huru Hara tak mau mengembalikan. Berapa harganya 2 ribu cil perak? Baik, akan ku beli semua, kata Huru Hara, tetapi sayang aku tak bawa uang. Bagaimana kalau ku pinjam dulu? Kuik Ong gelengkan kepala, ah, maaf, aku tak biasa meminjamkan. Karena Huru Hara tetap tak mau memberikan, Kuik Ong berseru, eh, apa mau mu tak mau mengembalikan barang itu? Aku, akan ku beli semua, tapi aku tak punya uang. Orang si Kuik, sudah cukup banyak engkau meracuni penduduk dengan benda semacam ini. Mengapa engkau begitu pelit tak mau memberi pinjam kepadaku? Koma jangan yain, 2, bentak Kuik Ong, berikan botol itu kepadaku atau tidak sahut Huru Hara. Kuik Ong terus menyambar bahu Huru Hara dan terus dicengkeramnya tetapi tiba dua pemuda itu ayunkan kakinya yang tepat mengenai perut Kuik Ong. Awuh Kuik Ong menjerit ketika tubuhnya mencelat sampai ke pintu, berat, kepalanya membentur daun pintu sehingga berdarah. Bangun, Huru Hara mencengkeram bahu Kuik Ong, diangkat bangun. Tetapi pada saat pula Kuik Ong melepaskan sebuah tonjokan ke dada Huru Hara, duk. Huru Hara meringis menahan sakit tetapi pada saat itu juga. Kuik Ong pun menjerit ngeri dan bergelimpangan di lantai, menjerit-jerit histeris. Engkau kejam, bunuhlah aku, Kayo, bunuhlah aku. Apa yang terjadi? Ternyata waktu Kuik Ong memukul dada Huru Hara, karena terkejut kesakitan, tenaga sakti Ji Ihsin Kang memancar dari tubuh Huru Hara, mengalir ke lengan dan berhamburan menumpah pada kedua tangannya yang sedang mencengkeram balu Kuik Ong. Tak ampun lagi, tulang pipah kut bahu Kuik Ong seperti diremas hancur. Tulang pipah kut merupakan sumber kekuatan manusia. Tulang itu remuk, lenyaplah tenaga kepandayan Kuik Ong. Kini dia bukan Kuik Ong seperti beberapa detik yang lalu, seorang jago silat yang menyamar sebagai saudagar candu. Melainkan seorang Kuik Ong yang sudah hilang tenaga kepandayanya, baik tenaga dalam maupun tenaga luarnya. Itulah sebabnya mengapa dia meraung-raung seperti singa kejebelus dalam perangkap. Mengapa engkau seperti orang gila begitu, bentak Huru Hara? Bunuhlah aku. Bunuhlah aku, teriak Kuik Ong. Mengapa harus begitu? Jangan berlagak pilon, teriak Kuik Ong. Engkau telah menghancurkan seluruh tenaga kepandayanku, perlu apa aku hidup lagi? Oh, engkau kehilangan tenaga kepandayanmu. Mengapa? Tanda tanya-tanya Huru Hara. Jangan sombong teriak Kuik Ong dengan ketus. Engkau telah menghancurkan tulang pipahutku, masih berlagak pilon. Bunuhlah aku, lekas. Kini Huru Hara baru menyadari apa yang telah terjadi. Ternyata karena kaget dan kesakitan menderita pukulan Kuik Ong tadi, dia telah memancarkan tenaga sakti dan mencengkeram keras bahu Kuik Ong sehingga tulangnya remuk. Hektomekar, itu masih ringan bagi hukuman seorang manusia yang telah merusak rakyat, kata Huru Hara, apakah engkau masih belum bertobat? Sudahlah jangan banyak mulut. Hayo, bunuh aku. Kuik Ong juga seorang lelaki yang tak takut mati. Daripada hidup menjadi manusia tak berguna lebih baik aku mati saja. Tanda seru. Huru Hara mendengus. Hektomekar, memang berani mati itu suatu sikap yang hebat. Tetapi berani mati ada dua, kata Huru Hara, seperti engkau, berani mati untuk menebus dosa dari suatu perbuatan terkutuk sama dengan berani mati untuk melakukan kejahatan. Berani yang begitu, bukanlah berani mati yang ksatria tetapi berani mati yang pengcut. Sedang berani mati untuk membela negara dan bangsa, membela keadilan dan kebenaran, adalah berani mati yang luhur. Berani mati yang tepat dan benar. Maka janganlah mentang dua bisa buka bacot mengatakan berani mati. Karena sikapmu berani mati itu bukanlah berani mati yang luhur tetapi berani mati yang pengecut. Kuik Ong tertegun tak dapat menjawab. Ah, biar. Aku sudah terlanjur jahat. Terserah orang mau mengatakan apa saja, toh akhirnya aku harus dibunuh lekas. Jangan banyak mulut teriaknya. Huruhara tertawa, orang bisa salah dan tak selalu benar. Tetapi yang penting, setelah tahu salah lalu menebus dosa untuk memperbaiki, itulah yang terpuji. Tetapi kalau dengan sikapmu, salah biar salah, itu bukan pandangan manusia tetapi pikiran bangsa binatang. Merah muka Kuik Ong mendengar dampratan yang tajam itu. Sekarang engkau sudah cacat, engkau merasa malu untuk hidup. Tetapi cobalah jawab, mengapa malu? Adalah seorang cacat itu harus malu dan merasa tak layak hidup lagi. Bukankah di dunia ini terdapat banyak sekali orang cacat bahkan yang jauh lebih menderita dari engkau dan toh mereka tetap bergairah untuk hidup. Kuik Ong terpaku bisu. Yang dikatama satu U adalah apabila kita berbuat jahat berhianat dan mencelakai rakyat, merugikan bangsa dan negara. Tetapi kalau hanya cacat, bukanlah suatu hal yang harus dan layak dibuat malu. Cacat tubuh asal jangan cacat batinnya. Lebih baik engkau sekarang cacat tetapi menjadi rakyat baik-baik daripada engkau sakti tetapi menjadi pengerusak bangsa. Kata huru harap pula. Kuik Ong menghela nafas, tetapi aku sudah terlanjur berlumuran dosa. Tidak ada kata terlanjur bagi perjalanan hidup seorang manusia. Yang lampau, biarlah lain dan kuburkan saja. Sekarang engkau baru memulai lembaran kehidupanmu yang baru dengan baik. Eh, apakah kesalahan yang telah engkau lakukan? Siapakah yang suruh engkau memperdagangkan candu kepaka rakyat itu? Kuik Ong menunjuk dan beberapa saat kemudian dia baru membuka mulut dengan perlahan, Aku memang disuruh orang untuk mengedarkan candu itu kepada rakyat di daerah dua kerajaan Beng. Tanda petik. Siapa yang suruh? Seorang yang katanya bekerja pada kerajaan Cheng, namanya? Dia hanya menyebut sinya ialah orang Shiko. Dia mengatakan cukup panggil dia dengan sebutan Ko Shiu Chai. Orang Shiko. Seorang sastrawan huru hara menegas terkejut. Ya. Ah, lagi dua bajingan itu, seruh huru hara gram, kalau bertemu lagi, dia pasti takanku beri ampun. Siapakah dia? Dia adalah Ko Chai Seng, tangan kanan dari panglima besar kerajaan Cheng yang bernama Tor Gun. Dialah yang ditugaskan untuk menyelundup ke dalam wilayah kita dan mengacau, menyebarkan racun dan menghasut. Kwi Khoak mengangguk. Bagaimana engkau dapat mengenalnya? Aku dulu seorang benggolan penjahat yang termasyur di Sujuan. Entah bagaimana dia tertarik kepadaku dan menghubungi aku. Dia mengatakan kepadaku, kalau aku mau bekerja kepadanya, elak aku akan mendapat pangkat tinggi. Dan tak lain aku hanya disuruh menyaru sebagai saudagar untuk mengedarkan candu ke segenap wilayah yang masih dikuasai kerajaan beng. Apakah hal itu sudah berjalan lama dan sudah meluas kemana-mana? Untung masih belum masuk ke daerah barat dan selatan. Yang kuhubungi kebanyakan adalah para pembesar sipil maupun militer. Karena apabila pembesar itu sudah jatuh dalam jiratan candu mudahlah menguasai supaya menurut perintahku. Apakah sekarang engkau sudah sadar bahwa perbuatanmu itu tidak menguntungkan rakyat dan akhirnya menimpah pada dirimu lendiri? Ya aku memang merasa salah. Setelah kurenungkan, banyak sekali korban dua yang berjatuhan dalam cengkerman candu itu. Bagus, karena sudah menyadari kesalahan, engkau sudah kembali ke jalan yang benar. Aku percaya kepadamu. Jangan khawatir sahabat, kata Huruhara, walaupun engkau sudah tak memiliki kepandayan silat lagi tetapi engkau masih dapat berguna dan dapat menyumbangkan tenagamu untuk negara. Ah, engkau tak tahu perasaanku, Kwi Kong menghela nafas, bagi seorang persilatan, ilmu kepandayan itu adalah darah dagingnya. Kalau ilmu silatnya hilang, dia sudah seperti karung nasi, manusia yang hidup hanya untuk maku. Engkau salah, sahut Huruhara. Seperti telah kukatakan, tiada barang yang tiada berguna dalam dunia. Begitu juga manusia. Setiap manusia tentu berguna. Hanya soalnya, tergantung dari manusia itu sendiri. Apakah dia mau berguna atau tidak? Ah, tetapi jelas manusia seperti diriku sekarang ini sudah tak mungkin bisa berguna lagi. Baiklah, kata Huruhara, kalau engkau memang masih dirundung kecewa dan putus asa, silakan engkau hidup menurut kehendakmu. Akanku berimu pil yang mudah-mudahan dapat mengembalikan daya kekuatanmu. Pil apakah itu? Tanya kukong waktu Huruhata memberi tiga butir pil warna merah. Inilah bau som yang tumbuh di dasar laut dan berumur seribu tahun. Khasiatnya dapat mengembalikan tenaga yang hilang. Adakah engkau kelak dapat sembuh kembali, tergantung dari usahamu mengobati lukamu itu? Hanya pesanku, apabila engkau beruntung dapat sembuh, janganlah engkau ulangi lagi perbuatanmu yang lalu. Demikian kukong setelah menerima tiga butir som chian lian hei tu som lalu pamit, tetapi Huruhara mencegahnya, ada satu hal yang hendak ku tanyakan kepadamu. Apabila engkau tahu bahwa candu itu merupakan obat yang merusak tubuh dan jiwa orang, tentulah engkau tahu bagaimana kera menyembuhkannya. Sebenarnya tak ada obat yang dapat menyembuhkan ketagihan candu itu. Tetapi aku mempunyai resep ramuan obat yang dapat mengurangi rasa ketagihan itu. Yang penting harus timbul dari kemauan dan kekerasan hati orang tersangkut untuk menghentikan kebiasaan menghisap candu. Huruhara minta kertas dan alat tulis kepada tikuan dan diberikan kepada kukong. Resep itu diberikan kepada tikuan. Setelah kukong pergi, Huruhara minta kepada tikuan untuk membuat piramuan menurut resep itu secara besar-besaran dan diberikan kepada mereka yang telah menderita sebagai korban penghisap candu. Setelah itu tikuan menanyakan pendapat Huruhara tentang kera menghadapi utusan dari pangeran barbak yang hendak meminang putrinya. Biarlah aku yang menyaruh sebagai siau socia. Apa tikuan terkejut, engkau hendak menyaruh sebagai mempelai perempuan? Ah, tidak. Mengapa tanya Huruhara? Itu berbahaya sekali, seru tikuan. Pangeran boan itu tentu tinggal di markas yang dijaga ribuan prajurit. Bagaimana engkau dapat meloloskan diri apabila pangeran boan itu tahu kalau mempelai wanitanya palsu? Sianti koan, kata Huruhara, memang segala hal itu tentu mengandung bahaya. Tetapi pernah ku dengar orang berkata, kalau tak berani masuk ke sarang harimau bagaimana akan mendapat anak harimau? Sekarang ku rasakan kata dua itu memang benar. Kalau aku tak berani menempuh bahaya masuk ke dalam markas mereka, bagaimana aku dapat menculik pangeran itu? Hah? Menculik tikuan makin tercengang. Aku mempunyai rencana yang bagus, menerangkan Huruhara, kalau aku dapat menculik pangeran boan untuk ku jadikan sandera, akan ku bawa dia kepada Sugahwat Taijen untuk memaksa pasukan Cheng mundur. Oh, seru tikuan, rencana itu memang hebat tetapi. Tetapi ah, tidak mungkin, tikuan gelengkan kepala, engkau. Hanya seorang diri bagaimana engkau mampu lolos dari markas mereka dengan membawa pangeran itu? Huruhara mengangguk, terima kasih atas perhatian tikuan. Tetapi aku dapat melihat gelagat. Kalau sekiranya gagal, aku segera akan meloloskan diri. Siau tikuan termenung. Tetapi bagaimanapun juga, aku harus berhasil. Kalau tak dapat menculiknya, pangeran boan itu lebih baik kubunuh saja, kata Huruhara. Dalam hal ini harap tikuan segera bersiap dua. Maksudmu, kerahkan seluruh penduduk, bentuklah barisan pertahanan kota. Karena kemungkinan musuh tentu mendendam apabila barbak bisa terculik atau terbunuh. Mereka tentu akan menumpahkan kemarahannya kepada tikuan. Siau tikuan menghela nafas, aku sudah tua, kalau harus mati dalam peperangan itu tak mengapa. Hanya Giyoklan. Ayah, jangan pikirankan diriku. Saat ini negara sedang diserang musuh, kita harus mementingkan keselamatan negara dan rakyat dulu. Soal diri Giyoklan, serahkan saja kepada Tian. Bukan hanya keluarga kita yang menderita nasib begitu, tetapi ratusan bahkan ratusan ribu keluarga bangsa kita yang menderita nasib mengenaskan. Bagus, Sio Chia, kata Huruhara, memang dalam perjuangan membela negara itu kita dituntut untuk memberikan pengorbanan apa saja. Huruhara lalu mendesak kepada tikuan agar dirinya segera dipersiapkan. sebagai mempelai wanita. Tikuan pun terpaksa meluluskan. Tak berapa lama orang melaporkan kepada tikuan bahwa utusan dari Pangeran Barbak telah natang. Ternyata utusan itu terdiri dari lima orang yang menyaru sebagai pedagang. Memang kota Tongkuan masih termasuk wilayah yang berada dalam kekuasaan kerajaan Beng. Mereka masih takut kalau ketawan dan ditangkap. Mereka membawa kuda yang mengangkut 12 peti barang 2 bingkisan untuk calon mempelai. Dan tikuan dengan sukacita menerima kedatangan mereka. Seperti yang telah direncanakan dengan huruhara maka tikuan mengutarakan bahwa hari itu juga mempelai perempuan supaya dibawa ke tempat Pangeran Barbak. Apabila pernikahan dilangsungkan di sini, kata tikuan memberi alasan, tentu akan menimbulkan kegemparan orang dan tentu aku akan ditangkap oleh pemerintah Beng. Benar, kata orang yang mengepalai utusan Pangeran Barbak. Kedua kalinya, kata tikuan pula, suasana dewasa ini mencemaskan sekali. Keadaan setiap waktu berubah dan nasib orang tak menentu. Maka agar pernikahan itu jangan sampai gagal, lebih baik segera saja dilangsungkan di tempat Pangeran Barbak. Alasan itu memang tepat dan utusan itu pun menyetujui, kapan akan berangkat tanyanya. Nanti malam saja, agar tidak menarik perhatian orang, jawab tikuan. Begitulah singkatnya, pada malam itu rombongan utusan Pangeran Barbak membawa mempelai wanita atau nona. Giyoklan, berangkat meninggalkan kota Tongkuan menuju ke markas kediaman Pangeran Barbak. Kepala utusan heran mengapa hanya mempelai wanita saja tanpa pengantar dan pelayan. Tikuan mengatakan, anakku memang aneh. Kemauannya tak dapat dibantah. Dia tak mau membawa pelayan karena dia sudah bertekad hendak menjadi istri seorang Pangeran Boan sungguh dua. Di sana dia nanti akan mengambil pelayan bangsa Boan biar lekas mengerti adat kebiasaan orang Boan. Wah, si Ocia sungguh bijaksana sekali, puji utusan itu. Waktu naik tandu, karena wajah mempelai itu ditutup dengan kain cadar maka orang dua tak dapat melihatnya. Tetapi rombongan utusan itu percaya, tak mungkin Tikuan berani menggila. Mereka tak pernah membayangkan kalau mempelai itu seorang nona palsu. Waktu mau berangkat, Tikuan memberi pesan kepada Kepala Utusan, Giyoklan pesan, selama dalam perjalanan kalian tak boleh mengganggunya, mengajak bicara. Bahkan tak perlu mengantar bidangan dan minuman, karena sudah membawa sendiri. Perhatikanlah. Kepala Utusan mengiakan, mereka hornat sekali kepada Tikuan karena bukankah Tikuan itu akan menjadi mertua pangeran barbak yang berkuasa besar? Malah mengadakan perjalanan memang suatu taktik bagus untuk menyimpan rahasia. Apalagi Kepala Utusan Pangeran Barbak itu memang pandai sekali untuk menyembunyikan diri. Mereka mengenakan pakaian sebagai rombongan pedagang. Selama itu tak terjadi suatu apa. Mereka sudah meninggalkan kota Tongkwan dan mulai melintasi sebuah gunung, diperhitungkan menjelang pagi mereka sudah tiba. Di jalan besar yang terus menuju ke daerah yang sudah dikuasai pasukan Cheng. Selamat, pikir kepala rombongan Utusan itu. Saat itu sudah tengah malam dan setelah menuruni gunung mereka akan menyusur sebuah jalanan yang penuh dengan pepohonan. Sekonyong-konyong mereka melihat beberapa gunduk benda hitam menghadang di tengah jalan. Rombongan Utusan itu pun terkejut. Pemimpinnya memberi isyarat supaya berhenti. Tetapi anehnya menunggu sampai beberapa waktu bayang hitam itu tetap tak bergerak. Tunggu, kata pimpinan yang terus mengeperak kodanya menghampiri ke muka, tetapi dia terkejut sekali karena gunduk bayang dua hitam itu lenyap. Ah, mungkin mataku salah lihat, gerutu pimpinan itu seraya kembali ke rombongannya. Dia memberi perintah supaya perjalanan dilanjutkan. Lebih kurang baru 10 menit berjalan, kembali sosok dua hitam itu muncul pula. Pemimpin rombongan itu pun terkejut lagi. Bukankah kalian lihat di depan itu telah berbaris beberapa sosok hitam tanyanya kepada anak buahnya. Mereka mengiakan. Coba kalian dua orang ke sana, perintah pemimpin itu. Dua orang anak buahnya segera maju ke arah bayang dua hitam itu. Tetapi mereka pun terkejut seperti pimpinannya. Sosok dua hitam itu lenyap. Bayang dua hitam itu hilang, mereka melapor kepada pimpinannya. Baik, kita lanjutkan lagi, kata pimpinan rombongan. Setengah jam kemudian kembali bayang dua hitam itu muncul. Kali ini pimpinan rombongan tak menghiraukan lagi dan tetap memerintahkan supaya berjalan terus. Ah, bukan kepala kejut pimpinan rombongan dan anak buahnya ketika melihat bahwa bayang dua itu masih tetap tegak di tengah jalan. Wanita, desis pimpinan rombongan itu ketika makin dekat. Hai tanda seru beberapa anak buah rombongan menjerit ketika melihat bahwa sosok dua tubuh dari wanita dua itu ternyata bukan perempuan biasa melainkan berwajah menyeramkan. Ada yang giginya menonjol keluar. Ada yang hidungnya hilang. Ada yang kedua matanya besar dan melotot keluar. Ada pula yang lidahnya menjulur keluar, merah dan panjang. Lebih seram lagi, mereka itu bergerak-gerak dan mulutnya bercuit-cuit seperti bangsa siluman atau setan atau kuntilanak. Mau tak mau pergi di kelabulu rombongan urusan pangeran barbak itu. Pimpinan rombongan itu bernama Hoksin, seorang jago silat yang terpandang di daerah timur. Dan sebenarnya anggota anak buahnya itu juga jago dua silat dari golongan hitam yang telah bekerja pada kerajaan Ceng. Mereka menyamar sebagai saudagar dan pura dua seperti orang biasa. Namun ketika menghadapi pemandangan yang begitu menyeramkan, mereka pun gemetar juga. Ah, jangan takut di dunia ini tak ada bangsa setan kuntilanak, seru Hoksin yang bernyali besar. Dia segera menghunus pedang dan maju menghampiri. Hai, setan dua kuntilanak teriaknya, mau apa engkau menghadang jalan? Tiba dua kawanan setan perempuan itu tertawa meringkik, keras dan panjang sehingga menimbulkan suasana yang seram. Hai, berhenti teriak Hoksin dengan marah, lekas pergi sebelum aku turun tangan membasmi kalian. Namun kawanan kuntilanak itu tetap tertawa dan bahkan mereka lalu membentuk sebuah lingkaran lalu menari-nari. Entah dari mana tiba dua terdengar bunyi harpa mengalun lagu, mengiringi tarian para kuntilanak itu. Harpa mengalun lagu rendah, melengking-lengking bagai atapan istri yang menunggu seng suami atau kekasih pulang dari medan perang. Kemudian mengalun rendah bagaikan helaan nafas dari darah yang bergadang di bawah sinar rembulan, menanti seng kekasih yang tak kunjung datang. Pun kawanan kuntilanak yang sedang menari itu mulai mempertunjukkan tarian yang gila. Bagaikan lapisan kabur yang lapis demi lapis berorak dari gumpalan, maka mulailah kawanan kuntilanak itu membuangi pakaiannya sehingga pada saat tirama harpa mendendang lagu yang penuh sentuhan rasa dari seorang darah yang mendambakan, curahan seng kekasih mereka pun menanggalkan pakaiannya yang terakhir. Saat itu mereka hanya mengenakan kain cawat yang amat tipis. Hoksin yang begitu garang, saat itu tegak seperti patung. Begitu juga keempat anak buahnya. Mereka terlongong-longong melongo seperti orang bengong. Tung, tiba dua harpa dipetik keras sekali sehingga menimbulkan ledakan suara mirip gunung meletus. Dan seketika itu rubuhlah kelima orang tersebut. Tiba dua pulau harpa berbunyi riuh macam drap beriuh ekor kuda yang mencongklang di medan perang, riuh rendah macam pertempuran di medan perang. Hoks sebelum masa hidan keempat anak buahnya segera bergelimpangan kian kemari seperti orang yang sedang anggot penyakit ayahnya atau seperti itik yang disemlih lehernya, menggelapar ke sana, menggelapar ke sini titik. Jalanan itu terbuat dari batu sehingga muka, tubuh dan pakaian mereka compang-camping dan babak belur tak keruan. Darah mengucur dan berubahlah wajah mereka seperti setan bermuka mirah. Tering, terdengar dering melengking yang tajam sekali seperti memecah telinga dan seketika melentinglah tubuh kelima orang itu ke udara lalu jatuh terbanting di tanah lagi dan tak berkutik selama-lamanya. Kawanan kuntilanak itu segera menghampiri ke kereta tempat membelai perempuan namun mereka tak berani membuka kain tenda kereta. Mereka hanya tegak di sekeliling kereta itu, seperti menunggu komando. Memang benar. Tak berapa lama dari balik gerumbul semak, muncul tah seorang wanita berpakaian hitam. Mukanya tertutup kain cadar hitam. Pada pinggangnya terselip sebatang seruling warna kuning, mirip pemas. Bagaimana tegurnya dengan nada yang calm? Murid sekalian menunggu perintah suhu. Mempelainya masih berada dalam kereta, kata salah seorang kuntilanak. Baik, bukalah pintu kereta dan suruh mempelainya turun, kata wanita bercadar hitam. Pintu dibuka dan kuntilanak itu mempersilahkan mempelai turun. Mempelai itu pun menurut perintah. Siapa engkau tegur wanita bercadar? Dia tak meilat bagaimana wajah mempelai itu karena tertutup dengan kain cadar juga sebagaimana adat kebiasaan bagi seorang mempelai perempuan. Aku siau giyoklan, putri tikuan dari kata tongkuan, kata mempelai wanita dengan suara kecil yang, dibuat-buat. Hendak kemana engkau? Dibawa mereka ke tempat mempelai lelaki sahut giyoklan palsu atau huru hara. Siapa mempelai lelaki? Pangeran boan yang bernama barba. Wanita bercadar itu mendesis kejut, seorang pangeran boan? Ya. Mengapa engkau mau menjadi istri pangeran boan hanya menuruti perintah ayah? Mengapa ayahmu menerima lamaran seorang boan terpaksa, kata huru hata, karena diancam? Hektometer dengus wanita bercadar itu pula, Tetapi apakah hengkau sendiri suka menjadi istri orang boan? Siapa sudi? Mengapa engkau mau dibawa mereka? Akanku bunuh pangeran boan itu. Apa? Engkau hendak membunuh pangeran boan itu ya? Apakah engkau tak takut dibunuh mereka? Aku sudah bersiap mengorbankan jiwa. Kalau perlu aku akan bunuh diri. Wanita bercadar itu terkejut. Bagaimana kerut wajahnya memang tak kelihatan tetapi rupanya dia kagum. Hal itu terbukti dia mengangguk-angguk kepala. Baik, jika begitu, silakan engkau pulang saja. Aku takkan mengganggumu, katanya. Tidak, sahut huru hara, jika aku pulang ayah tentu celaka. Pangeran boan itu tentu akan mengetahui pembunuhan ini dan tentu akan mengiring orang untuk membunuh ayah. Lalu bagaimana maksudmu? Aku tetap akan ke tempat pangeran boan itu, perlu apa? Membunuhnya. Dia adalah sumber dari bencana yang menimpa negara kita. Kalau dia masih hidup, rakyat kita tentu menderita. Wanita bercadar itu galeng dua kepala. Tidak, engkau salah. Memang dia termasuk sumber dari bencana yang kita rasakan ini. Tetapi bukan dia sendiri. Dia hanya salah seorang dari ribuan orang boan yang hendak menjajah negara kita. Mati seorang barbak, masih ada beribu-ribu barbak yang tetap hendak menindas kita. Kita menang jumlah, bantah huru hara. Kalau setiap wanita tukar dengan jiwa seorang boan, kita tentu dapat meludaskan mereka. Wanita bercadar itu tertawa lirih, itu kemauaumu. Tetapi apakah merada begitu bodoh akan menurut kemauanmu? Sudahlah, jangan ngelantur. Engkau mau ke tempat pangeran boan itu, tetapi mana pengantarmu? Bukankah kelima orang itu sudah mampus semua? Huru hata kerutkan kening. Memang tempo pengawal tentu saja akan menimbulkan hal amat lucu. Apakah di dunia ini ada seorang mempelai wanita yang datang seorang diri ke rumah mempelai pria? Lalu bagaimana baiknya aku harus bertindak huru hara seperti seorang gadis yang kebingungan? Apakah engkau mau ikut aku tanya wanita bercadar itu? Siapa engkau? Sebelum aku tahu siapa dirimu, aku tak dapat memberi keputusan, kata huru hara. Aku adalah wanita ganas yang dijuluki dengan nama Kim Tio Kloset atau Dewi Lagnat Seruling Emas. Oh, huru hara terkejut walaupun ia belum pernah mendengar nama itu, lalu siapakah perempuan dua yang berwajah seram ini? Mereka adalah barisan kuntilanak, anak buahku yang setia. Kuntilanak? Apa itu kuntilanak? Kuntilanak adalah sejenis setan perempuan yang suka mengganggu kaum lelaki. Oh apakah kalian suka mengganggu lelaki? Di huru hara terkejut pula. Memang begitulah tujuan dari gerombolan kuntilanak yang kupimpin ini. Aneh, gumam huru hara, mengapa engkau membenci kaum lelaki? Karena lelaki itu manusia yang gemar menipu dan merusak wanita. Kita sebagai wanita harus jangan mau diperlakukan begitu. Oleh karena itu kudirikan suatu himpunan dari para wanita yang mempunyai dendam sakit hati kepada orang lelaki. Tetapi kan tidak semua lelaki itu tentu jahat, bantah huru hara, ada juga lelaki yang baik malah perempuannya yang jahat. Sudah tentu dalam bertindak kami harus hati dua. Sebelumnya kami tentu akan menyelidiki lebih dulu lelaki itu jahat atau baik. Kalau jahat, tentu kita ganyang tetapi kalau baik akan kita ganggu. Pun terhadap wanita yang jahat yang suka mempermainkan lelaki, yang berhianat terhadap suaminya, juga akan kami lenyapkan. Huru hara kerutkan dahi. Diam dua ia terkejut. Aneh memang dunia ini. Penuh dengan segala macam manusia dan peristiwa. Aku mau ikut ke dalam gerombolanmu tetapi ada satu syaratnya, kata huru hara. Soal memusuhi kaum lelaki, memang tidak apa. Tetapi ingat, saat ini negara sedang dalam peperangan. Kalau engkau mengganyang setiap lelaki, bukankah nanti negara kita akan kehabisan orang lelaki untuk mengangkat senjata melawan musuh? Syaratku adalah, hentikan dulu perbuatan balas dendam terhadap kaum lelaki bangsa kita. Tujukah tindakanmu itu terhadap setiap lelaki bangsa boan. Tumpeslah setiap prajurit boan dan kaki tangannya. Wanita bercadar itu mengangguk, katanya usulmu itu memang pantas. Baiklah, ku terima syaratmu itu. Lalu bagaimana dengan beberapa budak dua boan yang mati itu? Ya, memang harus dipikirkan, kata huru hara, aku ada permintaan lagi. Maukah engkau meluluskan? Apa? Aku hendak kembali ke ayah untuk melaporkan kejadian di sini. Agar ayah dapat bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan orang dua boan akan marah kepadanya. Yang paling baik, supaya ada akal untuk mengalihkan kemarahan pangeran boan itu. Maksudnya, bagaimana caranya supaya apabila orang dua boan datang kemari dan melihat mayat dua orang mereka, mereka tahu kalau aku telah dirampas seorang. Oh, ya bagaimana kalau ku katakan bahwa mempelai perempuan telah dirampas kawanan penyamun dan pengiring-pengiringnya dibunuh. Bagus, seru wanita bercadar itu. Tetapi bagaimana Carol mengatakan hal itu kepada mereka? Ya, benar, seru wanita bercadar atau Dewi seruling emas pula, akan ku tinggalkan surat pada mayat mereka agar apabila kawan mereka datang akan tahu duduk perkaranya. Huruhara setuju. Lalu apakah engkau idinkan aku pulang dulu untuk memberi kabar kepada ayah tanyanya? Sebaiknya memang engkau kembali lagi kepada ayahmu. Namun kalau engkau ingin bergabung kepada gerombolanku, aku pun akan menerimamu, kata Dewi seruling emas. Bagaimana aku dapat mencari tempatmu, tanya Huruhata. Seluas berpuluh ii dari hutan ini adalah daerah kekuasaanku, setiap saat engkau datang, anak buahku tentu akan menyambutmu. Baik, kata Huruhara lalu mengucapkan terima kasih dan pamitan. Tunggu tiba dua kaki Dewi seruling emas berseru ketika Huruhara hendak naik ke kereta. Kenapa? Ada sesuatu yang aneh pada dirimu. Titik.